Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Bang Mimin di channel musik official story crew 02 dan jangan lupa subscribe juga channel baru Bang Mimin yaitu Bang Mimin channel ya linknya ada di deskripsi di bawah ini kali ini saya akan membawakan novel the story of your chain ya yakni 8 bab dari 4161 hingga 4168 pastinya tapi sebelum itu ya subscribe dulu dong ya oke langsung saja ke ceritanya bab 4161 ya dimana goli itu waktu itu marah karena salah satu anak buahnya itu menceritakan bahwa ada pesaing tempat kasino terbaru yang menyediakan fasilitas kemajuan zamannya perkembangan zamannya langsung langsung saja ke inti ceritanya ya kamu pikir aku tidak ingin mengikuti perkembangan zaman goli menggosok pelipisnya dan berkata dengan kesalnya saya sudah memberitahu bos sejak lama tetapi bos tidak mau menginvestasikan biayanya jadi mari kita bersabarlah terlebih dahulu dan saya tidak mungkin untuk bos saat ini goli juga memiliki beberapa kritik di hatinya alasan utamanya adalah bos ini baru saja memenangkan kuota kelompok dan dia hanya berpikir untuk memasukkan uang kesakunya sendiri terlebih dahulu tidak membagi rata oleh karena itu dia tidak tertarik sama sekali jika dia diminta untuk menyerahkan sementara keuntungan langsung dan menyisikan uangnya untuk investasi jangka panjang itu melihat bosnya tidak mau membayar membayar goli tidak bisa membujuknya jadi dia hanya bisa melihat bisnis kasino semakin memburu pada saat ini telepon goli tiba-tiba berdering dia melihat ke bawah dan terkejut dia menemukan bahwa sepupunya Claudia yang telah mengabaikannya yang seperti tadi jadi dia menjawab telepon sambil tersenyum dan bertanya oh sepupuku bagaimana keadaanmu disana apakah kamu ingat mau kamu mengunil pun saudaramu ada apa Claudia berkata Tuan Ye sepupu kakak Chauvin bertanya kepada saya secara pribadi dan bertanya dimana saya bisa bisa menemukan tempat bermain kartu saya tidak monar tidak mengenal orang lain selain anda jadi saya hanya bisa bertanya kepada anda goli tidak ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum hahaha jika kamu ingin bermain poker itu tidak mudah kami punya tempat untuk bermain dengannya setelah mengatakan itu goli berkata lagi ngomong-ngomong kamu harus memberitahunya bahwa kami bukan tempat untuk bermain game kecil ketika kamu memasuki arena kami kamu harus memulai dengan 10.000 dollar untuk chip itu Claudia berkata dengan santanya Tuan Ye tidak kekurangan uang dia adalah pemilik kapal besar yang melakukan transportasi jarak jauh kali ini dia datang ke Canada untuk membeli kapal barang dari Vancouver beli kapal barang goli langsung sangatlah senang ketika dia mendengar itu kapal barang bukanlah hal yang bisa dimainkan sebuah kapal kargo laut acak harus memulai dengan setidaknya pulang juta dollar jika itu adalah kapal khusus untuk mengangkut gas cair mungkin juga harganya ratusan juta dollar karena itu dia segera menyimpulkan bahwa sepupu liusofen pastilah sangatlah kaya untuk operator kasino mereka paling menyukai orang kaya di mata mereka setiap orang kaya adalah domba yang gemuk untuk disembelih jika mereka beroperasi dengan baik satu orang bisa menyembelih jutaan uang ini hanyalah kasino bawah tanah di Vancouver jika diubah menjadi kasino tab di Las Vegas tidak jarang menangkap VIP dan menghasilkan ratusan juta dolar perhari jadi dia langsung tersenyum dan berkata Oke kalau begitu tanyakan padanya kapan dia ingin bermain dan biarkan aku menjemputnya goli tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerti kening berpikir pada dirinya sendiri apa yang dia katakan adalah komandan kedua dari kelompok itu biarkan dirinya mengambilnya bukankah itu nada suara ye sedikit lebih keras pada saat ini kalau dia berkata Tuan ye mengatakan bahwa ketika anda pergi ke kasino pertama-tama anda harus menyiapkan uang untuk penggantian chip 10.000 dollar kanada Oke aku akan mengambilnya mendengar 100.000 dollar 100.000 dollar Guoli setuju tanpa ragu-ragu 100.000 dollar bukanlah pecahan tapi berupa chip selain itu menurut peraturan kasino jika 100.000 dollar kanada hilang di kasino jinger akan mengambil 5% dan pengantaran akan mengambil 20% yang disebut junket boy adalah adik laki-laki yang mengikuti sisi pelelangan dan membantu pelelangan menukar chip namun ketika junket boy bercampur sampai batas tertentu dan memiliki sumber daya pelelangan utama yang cukup tak di tangannya dia akan mengubah tubuhnya dan menjadi mitra senior di kasino secara umum yang paling tidak dimiliki kasino adalah sumber pelelangan terutama sumber pelelangan berkualitas tinggi yang menghabiskan uang oleh karena itu mereka bersedia mengambil 20 hingga 40% dari komisi untuk untuk dikembalikan ke jinger dan pengantar untuk mempertahankan sumber pelelangan kasino dan pendapatan kasino dibawah grup Italia memberikan 20% kepada pengantar dan sebenarnya cukuplah pelit di Las Vegas kasino besar akan membayar 40% sebagai komisi untuk saluran pengenalan untuk menarik lebih banyak pelanggan Oleh karena itu di dalam hidup banyaklah teman di sekitar orang-orang kaya selalu suka memperkenalkan untuk berjudi di kasino kelas atas hanya untuk membuat teman kaya kehilangan lebih banyak uang sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak biaya rujukan itu saja untuk seorang gueli karena dia adalah klien yang diperkenalkan kepadanya oleh Claudia dia pasti tidak akan memberi Claudia bagian tetapi langsung melewati Claudia dan mengambil bagian ini sebagai miliknya jika dia bersama Ye Chen malam ini dan menemani Ye Chen berjudi dengan uang makah dia juga akan memainkan peran dan dia dapat mengambil 25% dari beberapa banyak kehilangan Ye Chen saat itu setelah mengambil 25% ini 75% sisanya termasuk dalam pendapatan kasino dia juga dapat mengambil 10% oleh karena itu minat guli saat ini tiba-tiba terpikir oleh Ye Chen atau terpikat ya bukankah ini dewa kekayaan yang dikirim oleh dewa ke pintu guli di saat dia tidak sabar untuk membantai Ye Chen dengan ganasnya jika Ye Chen bisa kehilangan 1 juta di ladang dia sendiri maka dia akan membuat masalah besar di sisi lain Ye Chen menggunakan rekening dolar Amerika Serikat untuk untuk dengan mudah menggunakan 300 ribu dolar Kanada tunai di bank dekat Sinatown malam ini dia berencana pergi ke ladang guli dan kehilangan semua 300 ribu dolar yuan setelah itu dia kembali ke toko serba ada dan menunggu sebentar sebelum bibili membawa tas non-anyaman di video kemarin mendorong pintu hingga terbuka dan masuk atau di video call yang kemarin ya li soven dengan cepat menarik Ye Chen dan menemuinya dan berkata dengan penuh semangatnya bibili bibili lihat ini siapa ini disini siapa ini bibili mengangkat kepalanya dan melihat Ye Chen matanya melebar dan butuh beberapa saat untuk berreaksi karena dia saking kagetnya ya pada awalnya bibili secara alami sangatlah senang dia akan bertanya kepada Ye Chen mengapa dia datang begitu cepat tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya dia menyadari bahwa identitasnya dan Ye Chen tidak seperti dulu lagi jadi dia dengan cepat bergegas dan mengendalikan emosinya dia berkata dengan hormat Tuan Ye mengapa anda datang begitu awal Ye Chen sediklah terkejut dan dengan cepat berkata bibili mengapa kamu begitu sopan padaku bibili berkata dengan seriusnya kamu adalah Tuan muda aku yang beraku adalah bawahan anda Ye Chen tidak menunggunya untuk mengucapkan kata-kata bawahan dan segera berkata bibili saya dibesarkan oleh anda di mata saya anda adalah ibu dari kelompok anak-anak dari seumuran saya tidak peduli apa identitas saya status saya atau hubungan ini bukanlah yang paling penting jadi di depanmu aku bukanlah Tuan muda aku adalah anakmu bibili tiba-tiba terjerat faktanya bukan hanya Ye Chen yang berterima kasih padanya dia juga berterima kasih kepada Ye Chen ketika Tang Si Hai merekrutnya ke Panti Asuan dia adalah satu-satunya karyawan di Panti Asuan yang dirahasiakan dalam hal pekerjaan sehari-hari kehidupan dan kesejahteraan Tang Si Hai tidak pernah memperlakukannya dengan buruk kemudian sayangnya dia menderita uremia pada akhirnya keluarga Ye mengirimnya ke Yanjing menemukan sumber ginjal yang cocok untuknya dan menyewa dokter transportasi ginjal terbaik di negara itu untuk melakukan operasi untuknya bahkan pemulihan pasca operasi adalah perawatan tingkat tertinggi yang tidak pernah dapat dibeli dengan uang dan bahkan bintang-bintang kaya yang terkenal itu mungkin tidak dapat menikmati itu kemudian ketika lembaga kesejahteraan berubat drastis Tang Si Hai tidak hanya memberikan uang pesangon yang besar tetapi juga membantunya dan dan li soven untuk melakukan imigrasian dan membiarkan seseorang membelikannya sebuah rumah mewah di Kanada selain itu biblia akan menerima 30.000 dollar Kanada untuk biaya hidup setiap bulan yang cukup bagiannya dan li soven untuk hidup makmur disini dimatanya semua ini karena berkah dari Ye Chen karena itu sekarang dia melihat bahwa itu tidak sama dengan melihat Ye Chen di video ketika dia benar-benar melihat Ye Chen yang berdiri di hadapannya dia masih memiliki rasa terima kasih dan rasa hormat terhadap Ye Chen namun melihat bahwa Ye Chen tidak berpura-pura sebagai tuan mudanya dan bahkan menghormati dirinya sendiri seperti biasa hatinya sangatlah kusut dan atau takjub ya pada saat ini li soven berkata dengan sedih kepada bibili bibili jika anda begitu sopan dan tidak sopan kepada saudara Ye di masa depan maka saya tidak bisa memanggilnya saudara Ye dan saya akan dan saya akan memanggilnya sebagai tuan muda tapi di mataku dia adalah kakak laki-lakiku yang tumbuh bersamaku dan mencintaiku seperti saudara perempuan dan laki-laki ketika bibili mendengar ini dia sangatlah bersemangat dia buru-buru menyeka air mata dan dan baru saja meluap dari sudut matanya dan berkata sambil tersenyum oh aku sangat bingung setelah selesai berbicara dia dengan cepat menatap Ye Chen dengan ekspresi gembiranya dan berkata dengan gembira Ye Chen bibi sangatlah senang kamu datang ke Kanada kamu seharusnya tidak mencicipi keahlian bibi bukan untuk waktu yang lama bibi akan memasakannya untukmu di rumah malam ini makanlah yang enak kedatangan Ye Chen membuat bibili sangatlah senang dan bahagia dia meminta Yishofen untuk menutup toko lebih awal dan membawa Yishofen dan Claudia ke pasar untuk membeli bahan-bahan baku untuk dimasak di pasar bibili tidak lupa membelinya ketika dia melihat bahan-bahan yang dia kuasai mengatakan bahwa dia harus membuat makanan malam yang mewah untuk menyambut kedatangan Ye Chen setelah Ye Chen membeli bahan-bahannya dia masuk ke mobil Yishofen dan pergi untuk membawa pulang bibili ke Vancouver setelah Yishofen datang ke Kanada dia mengikuti tes SIM dan membeli sedang kefrolet bekas untuk mengantar bibili dan Claudia ke dan dari Sinatown setiap hari atau pulang pergi Yishofen tidak berpikir bahwa Yishofen membeli mobil bekas seperti itu dan mau tidak mau bertanya padanya Yishofen mengapa kamu tidak membeli mobil yang lebih baik dari ini Yishofen berkata sambil tersenyum mobil adalah alat transportasi kakak jadi tidak perlu membeli yang bagus dan mewah harga mobil bekas murah dan asuransinya juga murah yang biasa menghemat banyak uang dan saya tidak merasa buruk tentang goresan atau apapun mobil ini mobil ini memiliki perpindahan kecil konsumsi bahan bakar juga lebih irit Yishofen berkata dengan serius setidaknya belilah mobil yang baru aku akan memberimu nanti Yishofen buru-buru berkata saudara Yishofen tolonglah jangan beri saya mobil dan janganlah memanjakan saya saya tidak akan mengendarainya Anda tidak mengenal saya Anda dibesarkan di pusat kesejahteraan Anda bisa rajin dan hemat sejak kecil dan kamu tidak peduli dengan hal-hal materi masa lalu sungguh pekerjaan yang istimewa selain itu hidupku saat ini jauh lebih baik daripada ketika aku masih di panti asuhan dulu dan aku saat ini sangatlah puas mengatakan itu dia tersenyum dan berkata mungkin tidak ada kehidupan yang bisa dinikmati setelah Yishofen mendengar ini dia menganggung dengan empatinya faktanya seperti Yishofen dia tidak mengajar hal-hal materi secara khusus jika dia sendiri tidak ada persyaratan untuk makanan pakaian perumahan dan transportasi mobil tidaklah masalah baginya sebenarnya dia masih belum memiliki mobil sendiri dia biasanya mengendarai mobil syocuran atau mobil syocakun adapun yang mobil diberikan oleh orang lain dia sama sekali tidak tertarik terhadap mobil yang diberikan oleh keluarga waktu itu karena itu dia juga memahami ketekunan dan penghematan Yishofen saat ini jika seorang tidak memiliki persyaratan tinggi untuk hal-hal materi maka kondisi materi terlalu baik tetapi dia akan bingung rumah yang dibeli oleh Tang Sihai untuk dibeli tidaklah jauh dari Chinatown itu adalah komunitas Tionghoa terbaik dan termahal di dekat Chinatown di Vancouver ini adalah villa keluarga tunggal di Amerika Utara yang sangatlah khas meskipun villa hanya memiliki dua lantai di tanah ini mencakup area yang luas halaman yang luar yang ruang hijau di depan pintu lebih besar memberi orang yang sangatlah luas dan nyaman merasa bahwa keindahan itu ini juga membuat Yechen mengelah nafas bawah di komunitas tempat bibeli tinggal ini area hijau setiap rumah tangga jauh lebih besar daripada rumahnya di hotel Thompson waktu punya Yechen ya yang merupakan keuntungan karena luas dan jarang penduduknya seluruh komunitas sangatlah jarang dibangun lebih terlihat seperti taman besar dan lingkungannya sangatlah luas di masyarakat hampirlah semua orang di Tionghoa bahkan jika orang Tionghoa yang tinggal disini tidak memiliki dasar bahasa Inggris kehidupan mereka tidaklah akan terpengaruh sedikitpun memanglah sangatlah bersahabat dengan imigresan Tionghoa yang tidak memiliki dasar bahasa Inggris dan tidak beradaptasi dengan kehidupan barat setelah Lee Soven memarkir mobil dia tidak sabar untuk membawa Yechen ke rumah untuk berkunjung rumah-rumah di Amerika Utara tidak diperbolehkan untuk dijual dalam bentuk kasar rumah-rumah disebut pada dasarnya telah dilengkapi perabotan lengkap dan peralatan rumah tangga sebelum dijual ke dunia luar oleh karena itu dekorasi rumah ini sangatlah elegan dan perabotan serta peralatan rumah tangganya juga merek internasional dan nilai keseluruhannya sangatlah tinggi setelah Yechen berkunjung dia cukup puas dengan rumah itu tampaknya Tang Xiae tidak memperlakukan Bibili dengan buruk rumah seperti ini jelaslah merupakan rumah mewah di Vancouver saat sekarang begitu Bibili memasuki rumah dia bergegas ke dapur untuk makan malam dan Claudia mengikutinya untuk membantu Bibili Yechen awalnya ingin membantu tetapi diusir oleh Bibili dalam kata-katanya Yechen kamu adalah tamu dari jauh jadi tidak ada alasan untuk membiarkan tamu pergi ke dapur melihat bahwa sikapnya tegas Yechen tidak bisa bersikeras lagi Li Xiaofan mengambil kesempatan untuk membawa Yechen mengunjungi villa pada pukul 8 Bibili dengan bantuan Claudia menyiapkan makan malam yang mewah Li Xiaofan mengeluarkan sebotol jus dari lemari es dan berkata kepada Yechen dan sambil tersenyumnya ya saudara Ye tidak ada yang meminum di rumah mari kita gunakan jus saja Yechen menganggut dan mengambil jus dan menuangkan 4 gelas Bibili dalam suasana hati yang sangat baik dia mengambil gelasnya dan berkata sambil tersenyum ayo mari kita minum bersama bersulang sama kita menyambut kedatangan Yechen di Kanada Li Xiaofan segera bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum selamat datang di keluarga Bibili saudara Ye dan saya berharap kakak saudara Ye dapat datang ke Lovankover untuk melihat kami lebih banyak lagi di masa depan nanti Yechen mengambil cangkir dan tersenyum terima kasih Bibili atas keramanan Anda jika saya punya waktu di masa depan saya akan sering datang ke sini Claudia sedikitlah gelisah di dalam hatinya sekarang hati sudahlah gelap bahkan jika Yechen berubah pikiran dan ingin pergi bersama Li Xiaofan itu mungkin tidak semudah itu karena itu pikirannya saat ini sama sekali tidak makan tetapi berdoa dalam hati berharap tidak ada yang terjadi malam ini pada saat ini Li Xiaofan mengendipkan mata pada Claudia dan berkata Claudia ini pertama kalinya kamu melihat saudara Ye hari ini mari kita minum bersama Claudia tersenyum sedikit menganggut dan mengambil jus dan berkata kepada Yechen Tuan Ye saya akan bersulang untukmu Li Xiaofan buru-buru berkata oh oh jangan panggil dia Tuan Ye tidak masuk akal panggil dia saudara Ye seperti aku memanggilnya setelah berbicara Li Xiaofan menatap Yechen lagi dan berkata dengan seterusnya saudara Ye saya memperlakukan Claudia sebagai saudara perempuanku dan aku adalah saudara perempuanmu Claudia adalah saudara perempuan saudara perempuanmu itu akan menjadi saudara perempuan Anda juga jadi Anda harus memperlakukan seperti saya untuk seorang saudara perempuan Yechen melihat melalui pikiran Li Xiaofan sekilas dan tahu bahwa dia pasti berharap bahwa dia akan membalas dendan berdarah Claudia jadi dia dengan sengaja mengatur saudara perempuan Claudia di kepalanya dan Yechen sendiri mengagumi Claudia garis kecil bernasib buruk yang tidak pernah menyerah dan benar-benar ingin mengambil kesempatan untuk membantunya jadi dia mengangguk dan sepanjang jalan tersenyum sedikit sambil dalam hal ini maka Claudia akan menjadi seperti Chauvin di masa depan panggil aku saudara dan jika kamu menemukan sesuatu di masa depan katakan saja pada saudara laki-lakimu secara langsung jika aku dapat membantumu saya pasti akan membantunya kalau dia ragu-ragu sejenak dan mengangguk agak terpaksa ya tapi begitu saudara Yechen datang ke mulutnya dia menelannya kembali saat dia memanggil saudara Ye itu langsung tidak jadi ya dia adalah gadis yang lambat dia terbakar dan temperamennya relatiflah dingin dan mandiri sehingga dia sulit untuk melepaskan sepenuhnya sekaligus atau terbuka namun dia memanglah penuh terasa terima kasih kepada tiga orang di depannya tak perlu dikatakan dipilih dan di Chauvin Yechen bertemu dengannya untuk pertama kalinya tetapi dia bisa mengucapkan kata-kata ini benar-benar membuatnya merasa terlindungi dia adalah kakak perempuan tertua di rumahnya dia tidak memiliki kakak laki-laki untuk melindunginya sejak dia masih kecil tetapi dia memiliki dua adik laki-laki yang membutuhkannya untuk menjaganya dan melindunginya dimanapun meskipun karakternya memanglah sangat kuat dan dia sangatlah baik dalam mengurus orang lain dia sering menghabiskan waktu dengan adik-adiknya begitu pula saya berharap dalam hati saya memiliki saudara yang bisa menjaga dan melindungi diri saya dimana-mana terutama setelah perubahan besar di rumah kebutuhan ini dalam hatiku bahkan lebih kuat itu mengingatkannya pada apa yang terjadi di toko serba ada hari ini ketika Huang Hsinyu membawa Li Haiyong dan dua pengikutnya ke toko serba ada untuk menghinanya Ye Chen lah yang mengambil inisiatif untuk berdiri dan melindungi dirinya itu namun dia tidak pernah ingin mengerti metode apa yang digunakan oleh Ye Chen untuk membuat Li Haiyong yang selalu patuh pada kata-kata kekasihnya tiba-tiba kehilangan akal sehatnya mereka berempat makan dengan bahagia ketika Claudia dan Li Chauvin membantu Bibili membersihkan meja makan di dapur ponsel Goli menelpon ponsel Claudia setelah Claudia terhubung Goli memberitahunya Claudia aku sudah di depan pintu rumah Chauvin biarkan temenmu itu keluar Claudia berkata tunggu tunggu sebentar aku akan memberitahu Tuan Ye segera Claudia menutup telepon dan mendatangi Ye Chen dan berbisik saudara Ye Goli sudah tiba di pintu Ye Chen mengangguk dan menyapa Li Chauvin Chauvin jika kamu tidak ada hubungannya pergi denganku jika tidak ada urusan lain ayo ikut aku pergi Li Chauvin tahu bahwa Ye Chen akan pergi ke kasino Goli jadi dia segera berkata oke saudara Ye tunggu aku setelah selesai berbicara dia berkata kepada Bibili Bibili aku akan mengajak kakak jalan-jalan kamu tidak perlu membersihkan peralatan makanan biarkan Claudia memasukkannya ke dalam mesin pencucian piring nanti Bibili tersenyum dan berkata aku juga menganggur ketika aku menganggur mengapa kamu dan Claudia tidak menemani Ye Chen untuk berkeliling Claudia tertegun sejenak dan tanpa sadar dan berkata aku tidak akan ikut pergi aku akan tinggal untuk membantumu membersihkan sisa makanan ini Bibili Bibili yang tidak tahu berkata sambil tersenyum tidak aku akan membersihkannya sendiri kamu juga bisa ikut janganlah selalu bosan di rumah setelah bekerja Claudia berfikir sejenak lalu menganggur dan berkata oke Bibili kalau begitu aku akan pergi dengan kakak Sioven dan kakak Ye Claudia benar-benar tidak nyaman dan ingin mengikuti Ye Chen untuk melihatnya tapi dia sungkannya Ye Chen tidak peduli selama Claudia mau pergi dan dia tidak keberatan sama sekali jadi mereka bertiga pergi bersama-sama di luar gerbang saat ini sebuah mobil Roller Royce yaw baru diparkir di belakang kevrolet bekas Lisoven di kursi pengembudi Guoli dengan rambut sedang menggelengkan kepalanya dengan wajah terbakar memberi seisarat kepada mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum ini Claudia memandang Roller Royce dan bertanya dengan rasa ingin tahu ini baru Guoli tersenyum dan berkata bagaimana saya bisa membeli mobil begitu mahal itu baru saja diganti oleh bos dan saya meminjamnya untuk digunakan setelah mengatakan itu dia tersenyum pada Ye Chen dan berkata Bung aku mendengar dari suku buku Claudia apakah kamu ingin bermain dua pertandingan di arena kasino tempatku Ye Chen menganggur dan berkata dengan santainya tanganku gatal dan aku tidak bisa tidur tanpa memainkan dua game permainan kasino sebelum tidur Guoli berkata sambil tersenyum Claudia seharusnya memperkenalkanmu pada situasi di pihakku kan Ye Chen cemberu dan mengabaikannya tetapi berkata kepada Lisoven Lisoven buka kopermu Lisoven menganggur dan membuka kunci mobil bekas kevroletnya Ye Chen berjalan langsung ke bagian belakang mobil dan membuka bagasi dan mengeluarkan 300 ribu dolar kanada tuna dan dari bagasi 300 ribu dolar kanada Ye Chen langsung menggunakan kantong plastik tembus pandang untuk membawanya Guoli melihat si seikat uang tuna di dalam sekilas dan hatinya tiba-tiba gembira diam-diam dia berpikir Lisoven saya tidak tahu dari mana ini datang kakakmu kakak laki-lakimu yang keluar tampaknya benar-benar tuan dari orang kaya pada saat ini Ye Chen membawanya ke depan dan berjalan langsung ke pintu sebelah pengebudi Roll Royce membuka pintu dan duduk kemudian dia berkata kepada Lisoven dan Claudia kalian berdua duduk di belakang Guoli bertanya dengan herannya mereka akan pergi juga Ye Chen berkata dengan santanya aku akan mengajak mereka berdua bermain kenapa? tidak bisakah? Guoli awalnya berencana untuk mengikat Lisoven malam ini dan tenaga kerja sudah diatur agar tidak menunda rencana awal dia berpura-pura baik dan berkata tempat seperti kasino tidaklah cocok untuk dimainkan perempuan atau lain lainnya dan pergi bagaimana menurutmu Ye Chen mengurutan kening dan berkata kepada Claudia Claudia apakah kamu tahu operator kasino lain? ayo bermain di tempat lain saja ketika Guoli mendengar ini dia panik jika Ye Chen tidak pergi ke kasinonya dia akan kehilangan pengaruh malam ini atau kehilangan uang ya 25% itu ya tetapi jika Ye Chen membawa Lisoven dan Claudia ke kasino lain maka rencananya untuk menyerang Lisoven malam ini akan sia-sia lagi pula di tempat seperti kasino kebanyakan orang bermain sampai fajar segera setelah mereka masuk dan pelanggan besar seperti Ye Chen dengan ratusan ribu uang tunai jika dia pergi ke kasino Wang Bang jika dia bosan bermain dia akan mengatur akomodasi hotel bintang 5 dalam hal ini rencananya lebih mustahil untuk dilakukan yang berarti kedua hal itu akan ditunda jadi setelah memikirkannya dia memutuskan untuk tidak terburu-buru menyerang Lisoven malam ini tetapi untuk membantai Ye Chen malam ini domba gemuk seperti dia dan kemudian Lisoven akan sama besok malam lagi pula Lisoven tidaklah bisa lari jauh jadi dia buru-buru berubah pikiran berkata hei 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 bung bung tidak apa-apa saya tidak mengatakan untuk tidak membiarkan mereka pergi tapi saya hanya saran yang ramah karena Anda bersikeras untuk mengajaknya saya pasti tidak akan keberatan saat ini dia mengatakan itu dia memandang Lisoven dan Claudia di luar mobil dan melambai Lisoven sepupuku cepatlah kita pergi Lisoven dan Claudia saling memandang dan duduk di barisan belakang Roller Royce tersebut setelah itu Goli menyalakan mobil dan mengundikan ketiganya ke pinggiran kota Goli mengendarai mobil sampai ke lokasi grup Italia lingkungan disini jauh lebih kacau daripada Cina tahun kita hanya ada semua jenis gangster di jalan tetapi juga banyak gadis jalanan yang menggunakan pakaian yang sangatlah centil atau PSK ya Roller Royce yang dikendalai Goli sangatlah menarik perhatian di tempat seperti itu tetapi gangster di sekitarnya tidaklah berani menabrak mobil sebaliknya ketika mobil melewati mereka mereka biasanya berdiri tegak angkat tangan Anda untuk menyapa di lingkungan ini semua orang tahu bahwa mobil ini baru dibeli oleh pemilik ketua jadi mereka tidak peduli siapa yang duduk di dalam mobil mereka akan langsung memberi hormat dan menunjukkan rasa hormat ketika melihat mobil itu lewat Goli memainkan musik ini dengan menekan telinga telinga di dalam mobil dan menggelengkan kepalanya dan mengembudikan mobil ke pintu bengkel mobil beberapa pemuda dengan wajah Eropa berjaga di pintu masuk bengkel dan tujuh atau delapan mobil sudah terparkir di halaman tersebut Goli mengendari mobil langsung ke bengkel tersebut dan kemudian berkata kepada Yechen Bung ini dia tempatnya Yechen dan kedua gadis itu mendorong pintu keluar dari mobil melihat bengkel yang penuh dengan suku cadang dan tertutup oli dan mengelutan kening dan bertanya tempat apa ini Goli buru-buru berkata jangan khawatir lapangan adalah di belakang disini terutama digunakan sebagai penutup ikut aku ketika Yechen mengikuti Goli memulai bengkel perbaikan dan datang ke ruangan lain di belakang ruangan ini tidak sebesar ada di meja bunda di depan pintu ada 4 atau 5 anak muda duduk di depan meja bunda yang sedang bermain poker mereka juga penjaga ketika beberapa orang melihat Goli datang mereka semua berdiri dan menyapa dengan hormatnya Goli menghabiskan rambut menghibaskan rambut panjangnya dengan bangga dan berjalan dengan terhuyung-huyung kamar di dalamnya memiliki tangga yang mengarah ke tanah Goli menunjukkan ke tangga dan berkata sambil tersenyum tempatnya ada di bawah sini bunga ketika Yechen mengikuti ke ruangan bawah tanah mereka menemukan bahwa ada gua lain di dalamnya setelah menuruni tangga ada aula sekitar 150 hingga 60 meter persegi dan ada berbagai macam meja judi di depan setiap meja permainan ada dealer yang membagikan kartu tetapi tidak setiap meja permainan memiliki penjudi Yechen melihat dan menemukan bahwa bisnis disini tidak terlalu bagus setengah dari meja permainan tidak memiliki tamu di meja permainan lainnya setidaknya ada satu orang atau tiga orang atau lima orang lagi jadi Yechen mengurutkan kening dan berkata dengan sedikit kekecewaan mengapa ada begitu sedikit orang di tempatmu ini Goli tidak bisa menahan perasaannya sedikit malu ketika mendengarnya bisnis kasino semakinlah buruk akhir-akhir ini dan memanglah sedikit orang namun dia tidak bisa malu-malu di depan Yechen jadi dia tersenyum dan berkata kami datang lebih awal dan banyak tamu suka datang dan bermain nanti di tengah malam nanti Yechen berkata tanpa malu-malu saya telah memainkan begitu banyak kasino di seluruh dunia tidak peduli negara mana waktu utama kasino adalah dari pukul 8 hingga 12 malam Anda tidak memiliki pelanggan bahkan setelah pukul 9 jelas bahwa bisnis ini tidaklah berjalan mengatakan itu Yechen menggilingkan kepelahannya dan bergumam sialan kasino dengan bisnis bagus sudah lah penuh saat ini kamu baik-baik saja disini saya pikir ada lebih banyak pria yang berjaga di luar sini daripada tamu pendengar ini Goli semakinlah malu dia melihat bahwa Yechen membawa ratusan ribu uang tunai di tangannya jadi dia takut Yechen tiba-tiba berhenti bermain dan dia akan sibuk malam ini betapapun sombongnya dia tidak berani membunuh orang di kasino secara langsung jika membayar kasino akan berhenti melakukannya di masa depan nanti jadi dia berkata kepada Yechen Bung sejujurnya kami terutama melayani pelanggan berpenghasilan tinggi tidak seperti kasino lain yang dijalankan oleh geng dimana semuanya dimasukkan ke dalamnya terutama untuk pelanggan berpenghasilan tinggi menyediakan suasana yang nyaman dan tenang mengatakan itu Goli berkata dengan tersanjungnya Bung kamu telah datang jauh-jauh kamu bukan hanya kerabat syofan tetapi juga rekan senegaranya di Tiongkok saya adalah pelanggan VIP disini saya akan melayani anda secara pribadi malam ini buatlah yakin kamu ada disini bersenang-senang dan bersenang-senanglah disini segera setelah itu Goli menyapa orang seorang adik laki-laki dan memerintahkan dengan ekspresi bangga pergi berikan dia sebuah chip 10.000 yuan dan taruh di rekening saya setelah itu dia tersenyum lagi dan berkata kepada Yechen Bung aku akan membayarnya sendiri aku akan memberimu 10.000 chip dulu kamu bisa bermain-main dan mencoba keberuntunganmu untuk kasino chip yang dikirim di depan adalah umpan mereka memiliki 10.000 cara untuk memenangkan chip yang dikirim dan kemudian memikat para tamu untuk mengambil uang asli mereka Yechen tersenyum pada saat ini dan berkata dengan acu-tacunya saya Yechen berjudi dari selatan ke utara dan dari timur ke barat meskipun saya kalah lebih banyak dan memenangkan lebih sedikit tetapi saya tidak pernah mengambil chip orang lain untuk menghakiri dan saya tidak bisa kehilangan itu itu secara pribadi setelah berbicara dia langsung mengambil 10 bandel uang tunai dari kantong plastiknya melemparkannya langsung ke pelukan Guo Li dan berkata dengan ringannya pergi beri saya 100.000 chip dulu menghadapi tuang tunai 100.000 dolar Kanada dia tiba-tiba terlempar Guo Li memeluknya dengan malu dan kemudian dengan kuat memeluk 100.000 dolar Kanada itu pada saat ini dia merasa malu dimarahi oleh Yechen dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memelahi dalam hatinya siap bajangan kecil ini sangatlah sombong aku bukanlah anak kasino kamu biarkan aku pergi ganti chip untukmu tetapi kemudian dia berpikir saya memiliki uang sesungguhan senilai 100.000 dolar Kanada di tangan saya mungkin saya bisa membuat kantong orang ini penuh dengan uang malam ini ini adalah bisnis besar saya haruslah ramah haruslah bisa mengendalikannya akibatnya kemarahan dia di hatinya menghilang dalam sekecap dan merasa malu terlempar ke awan dia diam-diam berkata di dalam hatinya teman ini terlihatlah seperti master yang tidak buruk untuk uang diperkirakan dia dulu berjudi tempat lain dan ditawari sebagai master dia sudah lama terbiasa dengan panggilan dan panggilan semacam itu atau julukan minum untuk orang lain ini caranya lupakan saja saya akan melayani dia hari ini siapa yang tidak bisa bergaul dengan uang memikirkan hal ini dia langsung tersenyum dan berkata oke oke sobat tunggu saja saya akan mengganti chip anda sekarang segera gue li dengan angkun membawa sepiring keripik berwarna-warni kepada ye chen nilai nominal chipnya mulai dari 100 dolar kanada dan naik menjadi 500 ribu dolar kanada dia merayakan menyerahkan keripik itu kepada ye chen dan berkata sambil tersenyum bung ini keripikmu ye chen menganggup melampaikan tangannya dan dengan acu-tacunya dan berkata dengan sombongnya kamu memang kamu memegangnya aku gua li tercengang dan sesekali lagi merasa bahwa kepribadiannya telah sedikit dihina namun ye chen mengeluarkan chip 5 ribu dolar langsung darinya dan memasukkannya ke dalam saku gua li dan berkata dengan santanya jangan khawatir aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan sia-sia ekspresi gua li sedikitlah tercengang dan dia segera merasa bahwa orang ini ye chen pastilah orang penjudi tua yang telah berada di kasino sepanjang tahun dan pada pandangan pertama dia murah hati dan memberikannya 5 ribu dolar untuk tips yang belum pernah dilihat sebelumnya di bidangnya oleh gua li jadi gua li segera memasang ekspresi menyanjung dan berkata sambil tersenyum oh terima kasih tuan terima kasih gua li yang menerima uang sedikit lebih sopan kepada ye chen dan bahkan mengubah namanya dari tempat menjadi tuan ye ye chen menambahkan tangannya dengan ringan sebagai tanggapan jadi dia mengambil setumpu keripik lagi terus mengambilnya dan meletakkannya di tangannya membuat suara ketukan plastik yang renyah dan berkata kepada gua li perkenalkan aku biarkan aku perkenalkan proyek menyenangkan apa yang ada disini atau permainannya perkenalkan permainanmu disini apa yang permainannya menyenangkan gua li memegang nampan nampan chip dan berkata sambil tersenyum sejujurnya tuan kami memiliki semua jenis permainan termasuk dadu yang lebih populer di amerika utara blackjack rolet bakarat dan kami orang tionghoa saya suka bermain paigou dalam beberapa tahun terakhir paigou sanglah populer di vancouver dan orang asing juga mulai bermain setelah berbicara gua li berkata lagi jika anda ingin bermain bunga emas saya dapat menganturnya untuk anda yacan menganggup dan berkata mainkan paigou saya suka bermain paigou itu sederhana bebas masalah dan tidak perlu dipikirkan atau tidak perlu berpikir gua li berkata dengan cepatnya oke silahkan datang kesini tuan di meja paigou saat ini seorang bandar berwajah Eropa sedang duduk di atas atas nama kasino dengan tiga permainan asing duduk di sebelahnya tiga pemain asingnya gua li melangkap maju dan melihat melihat bahwa keripik di meja diseberang diler hanyalah beberapa ribu dolar dia menepuk bahunya dan berkata bangun dan mainkan sesuatu yang lain pria itu akan marah ketika dia melihat gua li yang berbicara dia menganggup dengan marah dan cepat mengemasi keripiknya dan menyerahkannya kursi itu kepada gua li setelah itu gua li dengan sopan berkata kepada ye chan ayo tuan silahkan duduk ye chan menganggup duduk langsung di posisi itu dan kemudian bertanya apa aturannya gua li berkata sambil tersenyum tidak ada aturan khusus gameplaynya sama dengan di cina yaitu taruhan minimum adalah 100 dolar Amerika Serikat dan bidangnya akan mengambil 5% dari dana taruhan ye chan cemberu dan berkata 5% sudah cukup kah itu gua li mencibir dua kali dan berkata yang tergesa-gesa jadi karena anda telah berbicara kami harus memberi anda diskon margin anda kami akan memberi anda setengah diskon pada 2,5% ye chan menganggup puas dan berkata dengan ringannya hampir sama saya tidak peduli dengan uang kecil tetapi setidaknya harus ada beberapa aturan kan setelah itu dia menemparkan cipnya 1000 dolar dan berkata dengan ringannya ayo mari kita mulai gua li yang berdiri di belakang ye chan mundur di selangkah dengan tenang dan kemudian mengendipkan mata ke dealer di zong zong lawan mengerti segera memulai membagikan kartu tersebut di tangan pertama ye chan dengan mudah mendapatkan sepasang kartu langit dan dengan mudah memenangkan 1000 dolar dari dealer melihat ini ye chan berkata sambil tersenyum saya beruntung hari ini saya mulai baik dengan ini setelah dia selesai berbicara dia menghitung 3000 cip lagi dan kehilangan 5000 dolar bersama dengan uang dan keuntungannya tadi kali ini ye chan menang lagi setelah memenangkan dua pertandingan berturut-turut ye chan tampaknya dalam suasana hati yang baik ia melemparkan banyak cip 100 dolar ke gua li dan berkata ubah menjadi 1100 terlalu kecil gua li menganggup menemukan seorang klien dan segera memesan pada saat ini ye chan di meja di meja judi menghitung cip secara acak dan hanya melemparkannya 10 ribu 10 ribu dan berkata sambil tersenyum benar malam ini saya akan membunuh 3 penduduk desa terlebih dahulu melihat ye chan yang penuh percaya diri dan ingin mengejar kemenangan gua li langsung mengedipkan mata kepada arah dealer di tangan ini ye chan tidak bisa mendapatkan kartu besar dan kartu dealer tidak terlalu besar hanya satu poin lebih besar dan dari ye chan jadi banker memainkan memainkan kartu dan memakan keuangan ye chan dan kehilangan dua lainnya namun dua taruhan lainnya sangatlah kecil 100 1 200 hingga banker mengambil bank kembali semua kerugian sebelumnya dan mendapatkan keuntungannya faktanya ketika dealer mengocok kartu ye chan sudah melihat gerakan di tangannya dealer ini seperti hei lian yang menipu malam dengan kin hong yan saat itu sebenarnya adalah ahli dari ribuan teknik dan hal semacam ini bukanlah fungsi khusus seperti pasula plus up itu tergantung pada kecepatan tangan dan yang hanya cepat dan tidak dapat dipecahkan serta semua penutup mata dan alat pergerak peraga khusus dealer di depan ye chan juga menguasai seribu keterampilan saat mengocok kartu dia menyembunyikan pay go yang dia inginkan di posisi yang dia inginkan dan kemudian menggunakan tekniknya yang sangatlah cepat dan memori terlatih khusus untuk meletakkan kartu-kartu ini oleh du itu adalah keurutan yang dia inginkan namun kecepatan tangannya dapat menipu orang biasa tetapi dia tidak bisa menipu ye chan tapi ye chan juga tidak peduli saya disini untuk menjadi dewa kekayaan malam ini dan saya akan memasak seluruh geng guali dan mengirimkannya ke wang pao john untuk bekerja sebagai kuli menurut pendapat ye chan uang kecil ini dianggap sebagai biaya utama atau dp lah ya untuk investasi nah dia hanya untuk umpan saja uang sebanyak itu ya jadi dia segengaja berpura-pura sedikit kesal dan berkata sialan itu hanya sedikit aku masih tidak percaya setelah berbicara dia melemparkan 10 ribu lagi dan berkata dengan kerasnya ayo mainkan lagi guali dalam suasana hati yang baik saat ini seperti yang disebut penipuan 10 ribu perjudian 9 kasino adalah pencetusnya sama seperti guali dia memainkan taktik psikologis yang paling umum pertama biarkan ye chan memenangkan dua tangan dua kali keuntungan besar sehingga ye chan memiliki ilusi bahwa keberuntungan kartunya sangatlah bagus malam ini dan kemudian menggunakan keuntungan yang sangat kecil itu untuk memenangkan permainan ye chan dan memenangkan kembali ye chan uang yang yang didapatkan oleh ye chan sebelumnya mereka bahkan mendapatkan uang mereka kembali bahkan lebih dari uang yang mereka kalah tadi dia merasa bahwa ini adalah membuat ye chan tidak mau dan dia akan merasa bahwa dia hanya sedikit kekurangan yang saat ini dan diberikutnya akan segera dimenangkan kembali dan ye chan benar-benar berperilaku seperti ini semua ini membuat guali merasa bahwa ye chan telah terperangkap dalam perangkapnya sendiri dan terlihat dengan mata telanjang bahwa semakin ketat perangkapnya semakin dalam perangkapnya ye chan tidak memenuhi harapan guali dan segera jatuh semakin dalam ke dalam permainan paigo ini hanya setengah jam kemudian dia sudah kehilangan semua 100 ribu chip yang dia tukarkan tadi melihat mereka bahwa ye chan telah kehilangan cerita terakhir guali lebih guali masih sedikit lebih tidak mau jadi dia segera melangkah maju dan menghibur tuan ye tampaknya sedikit kejam untuk keberuntungan katunya akhir-akhir ini tangan itu poin anda sudahlah sangat besar saya pikir anda pasti akan menang tetapi saya tidak berharap dealer menjadi sedikit sedikit lebih besar dari anda itu kerugian besar ye chan memandang guali dan tersenyum sedikit melampaikan tangannya dan berkata memang menang atau atau kalah adalah hal yang biasa di dalam urusan perjudian ini selain itu dengan begitu banyak uang tidak ada yang namanya menang atau kalah itu hanyalah umpan yang terbalik setelah itu dia melemparkan kantong plastiknya di tangannya guali melampaikan tangannya dan berkata pergi berikan aku semua uang ini untuk chip untuk ditukarkan menjadi chip ya nah itu ya untuk history of ye chan bab 4161 sampai bab 4168 dimana ye chan itu sedang mancing mancing ikan banyak ya untuk dibawa ke istana walong nah itu ya untuk history of ye chan bab 4161 hingga 4168 jadi mimin ucapkan terima kasih banyak-banyak sudah mensupport mimin dan mensubscribe mimin terima kasih buat subscriber baru mimin mimin ucapkan terima kasih terima kasih terima kasih banyak mohon maaf jika ada ketelambatannya ya disaat mimin upload ya jadi jangan khawatir bab baru ada disini ya mimin ucapkan selamat malam selamat siang dan selamat sore seperti biasa jangan sampai patah hati karena dia lebih baik buatlah dia patah hati karena kita oke salam dari mimin wabarakatuh walidaya wassalamualaikum wabarakatuh jagalah sehatan jagalah kesehatan kalian agar tetap sehat ya dan bisa beraktifitas seperti biasa dan mimin ucapkan bye-bye